Oke, what's up guys? Jumpa lagi dengan channel Rudy yang tokoh CG Telur Loro 0 Kali ini saya kedatangan customer yang bernama Mas Taufik Ini masih seputar skin fade ya Rambutnya Mas Taufik ini agak ikal bergelombang Jadi kita coba hair-drair dulu Dan ini adalah tools baru dari Gama yang sudah tahu namanya Coba komen Dan kita juga dapat card dari Gama yang sangat keren juga Ini guys, kokoh, kuat Mari kita coba dengan cardnya Semuanya seperti ini, usahakan rata ya Coba kita hair-drair lagi Yang masih gelombang-gelombang seperti itu Kemudian kita menggunakan Clipper lever open Untuk membuat pola seperti ini Ikuti langkah-langkahnya dan stepnya dengan seksama Oke guys Kita buat pola seperti ini Dimulai dari sebelah kiri ya Kali ini saya Kemudian menyambung ke sebelah belakang Konsisten Saat membuat pola ini Usahakan sedikit Ngeflick di ujungnya ya Jadi tidak terlalu patah Sehingga ada sedikit gradasi yang sudah timbul Nah kemudian Dari belakang menyambunglah ke sebelah bagian kanan Kemudian Di bawahnya lever open tadi Kita menggunakan zero clipper lever close Seperti ini Kemudian Dari close ke open itu Kita connectkan Atau kita sambungkan Dengan cara memainkan tuasnya Naik dan turun Sesuai feeling kita masing-masing Oke Dan juga Untuk sudut-sudut yang sulit dijangkau Kita bisa Menggunakan Sudut blade Atau Dengan cara memiringkan Plate kita Atau clipper kita Dari close ke open ini Usahakan membuat gradasi yang Sudah halus Kalau di step ini belum halus Nanti akan menimbulkan BR pada bagian belakangan Oke Jadi Jangan Setengah-setengah saat mengerjakan Usahakan sampai tuntas Jangan di skip-skip Supaya ketika selesai Ya sudah selesai Tidak ada Tidak ada Banyak sekali pengulangan-pengulangan Yang seharusnya Sudah kita lakukan Di awal Oke Nah Kemudian ini ada Trimmer baru juga Ini Langsung Kita pakai Kita coba Dan ternyata Tajam sekali Guys Mantap Ini pokoknya Dasar Luar biasa Rasanya Jangan Kerenyis 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 Ya toh Mantap Kemudian kita coba Menggunakan Guard nomor Satu Levernya Open Dulu Usahakan Konsisten Kita membuat Pola seperti ini Tidak usah terlalu Lebar Dan jangan Terlalu kecil Kemudian ini Guard 0,5 Kita pakai Untuk Menyambungkan Pola Satu Dengan Pola Zero Clipper Lever Open Untuk Di step ini Anda bisa Memainkan Tuasnya Naik Dan Turun Supaya Terjadi Sebuah Gradasi Dari 0 Ke 1 Kalau Bawahnya Tadi itu Kan Dari 0 Close Ke 0 Open Nah Ini Dari 0 Open Ke 1 Menggunakan 0,5 Perhatikan Seperti ini Semakin Anda Teliti Maka Semakin Detail Radasi Yang Anda Bikin All right Kanan Kanan Belakang Dan Juga Kiri Nah Kemudian Di atasnya ini Kita coba Menggunakan teknik Baru Langsung Clipper Overcom Padahal Tadi Belum Menggunakan Guard Nomor 2 Untuk Baseline Jadi Ini Masih Pakai Guard Nomor Sama Dengan Atasnya Langsung Clipper Overcom Ini Kita Mainkan Feeling Kita Masing-masing Untuk Membuat Gradasi Biar Nyambung Dengan Rambut Bagian Atasnya Oke Hati-hati Saat Melakukan Gerakan Clipper Overcom Karena Kalau Anda Nyusruknya Itu kebablasan Maka Bisa Pedak Dan Kalau Anda Takut-takut Nyusruknya Nanti Yuk Rampung-rampung Kesuen Sedangkan Hati-hati Tapi Juga Orang Wedi-wedi Seperti Ini Dan Juga Terutama Di bagian Yang Cekong-cekong Itu Harus Anda Perhatikan Dengan Ekstra Karena Bagian Yang Cekong Itu Pasti Akan Menimbulkan Dark Spot Atau Area Yang Lebih Hitam Daripada Bagian Yang Lebih Menonjol Oke Kemudian Step berikutnya Adalah Proses Detailing Ini Gradasi Fitnya Ini Sudah Jadi Tapi Kita Detailing Lagi Supaya Lebih Smooth Lebih Neblur Dengan Cara Menggunakan Gunting Oke Meskipun Seperti Ini Sudah Bagus Sudah Sudah Layak Jual Kalau Kamu Pinter Branding Pinter Marketing Misal Laku 200.000 300.000 Tanpa Dibikin Detailing Seperti Ini Nah Kemudian Paling Bawah Kita Shiver Biar Licin Ben Alus Kaya Pimpin Mantan Yara Nah Seperti Ini Shiver Naik Turun Oke Naik Untuk Benar Benar 0 Kemudian Turun Untuk Menyambungkan Dari 0 Shiver Ke 0 Clipper All right Kemudian Atasnya Kita Gedak Seperti Ini Supaya Lebih Sharp Lebih Tajam Dan Juga Lebih Rapi Dan Jangan Lupa Kita Bikin Outline Bagian Pengipis Juga Bagian Sini Supaya Lebih Tajam Dan Untuk Lebih Mempertajam Lagi Bisa Kita Razer Seperti Ini Guys Jangan Lupa Razernya Yang Tajam Nanti Tidak Malah Luka Kemudian Kita Pakai Ken Hairstyling Produk Ini Saya Menggunakan Clay Kita Ratakan Dan Inilah Hasilnya Guys Ini Apa Namanya Potongannya Botak Keren Bol Fit Apocrop Atau Gundul Gundul Pacol Terserah Nama Itu Bebas Alright Kurang lebih Seperti Itu Di Video Kali Ini Mohon Maaf Yoke Atau Segala Kesalahannya Subscribe Like Share Dan Comment Sampai Jumpa Di video Video Berikutnya See you Next Time Keeping Up Terserah Mood Terserah Terserah Asi Terserah Yoke Terserah 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 Terima kasih telah menonton!